selamat menikmati nah untuk bukan pagi-pagi ini tuh tepatnya setelah sahur ya setelah sahur itu biasanya gak pada tidur lagi kalau misalkan disini nah jadi lanjut aja setelah sahur terus abis itu sholat nah langsung aja beres-beres kayak gini jadi biar seger biar pagi-pagi tuh udah beres ya teman-teman nih kayak cuci-cucian piring terus beres-beresin rumah kayak gini nah dan kebetulan di rumah juga lagi sepi adik sama bapak aku juga lagi pada gak ada di rumah jadi di rumah itu cuman kita bertiga aja cewek-cewek semua ya jadi untuk cucian piring kayak bersih-bersih juga gak terlalu inilah gak terlalu repot nah jadi aku mau lanjut beres-beres aja nah dan buat teman-teman semua seperti biasa sebelum lanjut ke videonya yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya kalian juga bisa like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya oke ikutin terus kegiatan aku hari ini selamat menikmati nah dan ini juga kamar aku berantakan banget maklum ya karena ada anak kecil jadi kalau misalkan udah rapi udah beres juga tetep diacak-acak lagi kayak gitu dan ini aku mau ngejemur sendal dulu karena sendalnya sih kemarin udah aku cuci cuman masih basah nah untuk ngejemurnya juga tempatnya kayak gini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman teman-teman dan ini adalah mama aku jadi beliau itu suka ngejahit juga di rumah ya selain suka pergi ke sawah jadi beliau itu suka ngejahit nah dan ini lagi menjahit karung mau dibikin karung terpal kayak gitu biasanya sih kalau disini buat padi ya nah jadi sebagian besar aktivitas pagi-pagi disini tuh mereka pada ke sawah ya kayak gini nah gitu Nah dan ini lagi prosesnya jemur kerupuk Karena kemarin itu bikin gak sampai kering ya Jadi hari ini mau dijemur lagi biar kerupuknya juga kering Nah lanjut sekarang juga mau bikin kerupuk lagi Karena di rumah masih banyak banget nasi bekas atau nasi sisa Bisa dibilang nasi yang udah basi juga Nah jadi prosesnya kayak gini teman-teman ini tuh nasi yang udah basi atau sisa-sisaan kayak gitu tuh dijemur sampai kering kayak gini Jadi kayak gini tuh kering banget ya udah dijemur Jadi si nasinya juga udah gak lembek lagi Nah setelah itu nanti direndem selalaman Dan ini nasinya yang udah direndem Jadi kayak gini ya tinggal dikeringin aja kayak gini Nah oke teman-teman nih kali ini mau ngambil telur ayam dulu Karena anak aku tuh pengen makan Jadi telurnya ngambil aja dulu di kandang ayam kayak gini Nih ini tuh telur kampung ya teman-teman tinggal digoreng aja Nih disini juga masih ada 3 lagi karena baru-baru bertelur sih ayamnya Nah lanjut aja aku mau nyuapin anak aku dulu karena dia tuh udah lapar pengen makan Nah ini tuh nasinya yang udah dikukus ya Nah langsung di aronin aja kayak gini Pokoknya untuk proses pembuatan kerupuk dari nasi bekas atau nasi sisa itu gampang banget Sama aja kayak mau masak nasi Cuman bedanya disini nanti nasinya setelah matang bakalan ditumbuk Nah dan ini juga setelah di aronin mau dikukus dulu kayak gini Setelah nasinya matang tinggal ditumbuk aja kayak gini Dan untuk menumbuknya juga ini gak cuma nasi aja Jadi ditambahin bumbu ya kayak penyedap rasa, garam Setelah itu ini juga pakai campuran aci Biar nantinya si kerupuknya agak kenyal gitu Nah dan ini udah jadi udah ditumbuk tinggal dicetak aja Nah dan untuk mencetaknya juga ini gampang banget Ini tinggal dibulet-bulet aja kayak gini Pakai plastik Dan untuk plastiknya ini dikasih minyak dulu ya Biar nanti plastiknya juga gak lengket Nah karena kalau misalkan gak pakai minyak Ini tuh lengket banget Dan untuk cetakannya juga ini terbuat dari kayu ya Nih gampang banget tinggal di Taruh aja dicetakan Terus dikincet kayak gitu Nah ini tuh gampang banget ya Tinggal kayak gini aja Nah udah langsung bulat Kayak gini temen-temen Kalau kue-kue di kampung itu Ini gampang banget ya Tuh tinggal dikincet-kincet aja Kayak gini udah langsung bulat Tanpa harus memakai cetakan Sampai jumpa di video selanjutnya Nah alhamdulillah ini udah dapet satu bele Gak tau ya Kalau di temen-temen nih apa namanya nih tempat Buat menjemur Kalau disini namanya sih bele Nah dan ini untuk kerupuk yang kemarin Ini yang udah mulai kering ya Nih kayak gini ya Hasilnya Nanti itu pas digorengnya itu bener-bener ngembang banget ya Dan kriuk juga Nah dan ini juga masih sama kerupuk yang kemarin Jadi ini tuh nunggu kering ya Nah kayak gini Nah dan ini juga ada labu Buat nanti buka puasa Bikin kolak Ini tuh abis metik dari sawah ya temen-temen Alhamdulillah udah beres bikin kerupuknya Dan ini tinggal ngejemur aja Nah ini banyak banget ya jemurannya Ini cuacanya juga lagi bagus nih Lagi panas Bener-bener aja cepet kering Nah dan ini juga tetangga Lagi sama lagi pada bikin-bikinan kerupuk Kayak gitu Dan sekarang juga udah sore Waktunya ngebuburit Jadi ini tuh udah masak Udah segala macam udah beres Tinggal ngebuburit Dan ngebuburitnya juga namanya di kampung Jadi kayak gini aja ya temen-temen Muzik 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 mungkin segitu aja video dari aku kali ini terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh